Ulangi sebanyak lima ribu kali. Victoria, apa yang akan kamu lakukan? Tangannya terbakar. Oh, tidak. Siapa itu? Pasti dia sudah lama di sini. Tidak. Lihat, Hana datang membantumu. Dia punya pulpen triple. Dengan begini, kamu dapat menulis lebih cepat. Lihat, sudah selesai. Senang memiliki teman, bukan? Kamu beruntung, nah? Nom, nom, nom. Oh, siang. Apa ini? Snack? Makanan dilarang. Apakah saya kurang jelas? Ini saya sita. Stop. Apakah kamu membawa makanan? Hah? Tidak, tidak ada. Saya hanya membawa tempat pensil. Tempat pensil? Biar saya periksa. Ini cantik. Apakah kamu membuatnya? Ya, benar. Saya buat sendiri. Bagus sekali. Terima kasih. Hah, sukses. Apa? Pintar sekali. Yum. Wow. Tunggu, Victoria. Hah? Apa yang terjadi? La, 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 la. Victoria, Victoria. Tunjukkan lagi pada aku. Sebentar. Ini. Lihat, buka, dan ambil. Ini mengagetkan. Kamu perlu kertas kado, gunting, pisau cutter, dan pulpen. Oh, dan tentu saja kaleng bekas springless. Pertama, gambar lubang seperti ini. Lalu dipotong seperti ini. Sekarang, potong pinggiran tutupnya. Pastikan kamu harus menaruh cemilan di situ. Awas, jangan dimakan. Oke, pasang tutupnya. Tutupi dengan kertas kado. Dan taruh pulpen dan pensil. Dan boiler. Semuanya siap. Enak sekali. Hah? Apakah ini untukku? Oh ya, aku keren. Ini adalah hari yang terbaik. Guru ini sangat serius. Selamat pagi, bu. Maaf, saya belum sempat menghabiskan sarapanku. Tidak boleh. Ada makanan di kelas saya. Jangan khawatir. Saya hampir selesai. Berikan padaku. Victoria mengunyah cemilannya dan dia melihat apa yang sedang terjadi. Ya Tuhan. Oh tidak. Cari tempat sembunyi. Di mana? Bu, tidak. Jangan, jangan. Berikan coklatnya padaku. Awas. Astaga. Terhambur. Victoria yang malang. Semua permennya jatuh. Sedangkan Anthony mencoba menyelamatkan coklat berharganya. Berikan padaku. Tidak. Coklatku. Sekarang kamu masuk ke kelas. Selagi Victoria mengumpulkan permennya. Aku tidak bisa melihat apapun dengan rambut seperti ini. Penjepit rambutku. Tunggu. Aku punya ide. Saya penasaran apa yang akan dia lakukan kali ini. Lihat. Hmm, enak. Aku ambil ini. Dan tempel ke klip. Cantik kan? Aku ingin memakannya. Tapi jangan. Aku akan menunggu. Selanjutnya, taruh yang lebih besar di penjepit rambutku. Lihat. Oke, sekarang sudah siap. Dan stylish. Oke, sampai jumpa. Selamat pagi, Puguru. Top. Apakah kamu membawa makanan? Tidak ada. Hmm, apa ini? Apanya? Ini? Keliatannya aneh. Hah, saya tidak mengerti fashion modern anak zaman sekarang. Oke, silahkan masuk. Rencana aku berhasil. Pintar dan cerdas juga. Aku akan berhasil kali ini. Lihat saja. Astaga, Anthony sangat bersemangat hari ini. Oh, tidak. Pensilnya. Apa? Tidak. Ini bencana. Hei, bisakah kamu? Oh. Apa yang terjadi, Anthony? Victoria sangat keren. Oke, lumayan. Hei, Victoria. Bisakah saya pinjam rawatan pensil? Tentu. Terima kasih. Astaga, pasti dia adalah perempuan terkeren yang aku tahu. Dan sangat cantik. Cantik sekali. Alihkan pandanganmu ke bawah, Anthony. Hei, lihat apa yang kamu lakukan. Hei, ke bawah, Anthony. Ini untukmu, Victoria. Terima kasih. Ah, apa itu? Apa? Iu, kamu berantakan. Hah, dia pikir aku jelek. Tunggu, pensilku. Oh, ini hari terburukku. Aku rasa harus menulis dengan ini. Ini tidak penting. Victoria membeciku. Hah, aku merasa tidak enak. Apa yang bisa aku perbuat sebentar? Botol kosong? Aku tahu. Victoria memutuskan membuatkan Anthony sesuatu. Dia menggunakan botol kosong. Pertama, dia mengambil tutupnya. Dan dengan lem tembak, dia menempelkan rautan pensil. Taruh kembali ke botolnya. Lihat, banyak ruang untuk meraut. Oke, mari kita coba. Dan... Dan... Yap, berhasil. Mari semangati Anthony. Hei, Anthony. Hei. Apa? Lihat, saya buatkan kamu sesuatu. Apa ini? Hah? Pensil? Tunggu, aku tahu apa ini. Saya rasa dia tetap menyukaimu, Anthony. Victoria, kamu jadi yus. Oh, stop. La, 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 la. Oh, hey. Bu Guru tidak ada. Saatnya selfie. Hmm, sekali lagi. Lagi. Victoria, mari berfoto bersama. Kalian terlihat bagus. Oh, tidak. Apa ini? Apakah kamu melihat Bu Guru datang? Oh, tidak. Hana ketakutan. Apakah Bu Guru menyita HP-nya? Apa ini? Sudah saya bilang. Tidak boleh ada HP di kelas. Oh, tidak. Tolong. Jangan diambil. Ah, sungguh sial. Tunggu, pensil. Aku punya ide. Apa ini, Hana? Lem tembak. Sepertinya dia membuat casing HP dari pensil. Terlihat keren. Tapi apakah Bu Guru tidak mengetahuinya? Satu seperti... Dan dari sudut ini. Dan... Oh, dia datang. Aku taruh saja seperti ini. Baiklah. Bagaimana situasi di sini? Hmm, tidak ada HP. Lihat, Guru. Apakah kamu suka gambaranku? Lihat bagus. Anak ini tidak berguna. Wow, Hana. Sepertinya kamu berhasil menipu Bu Guru. Sekarang kamu bisa berfoto di kelas kapanpun. Saatnya melihat hasil tesmu. Anthony dan Victoria merasa percaya diri. Tapi Hana sangat gugup. Oh, tidak. Hana dapat nilai F. Apa? Tapi aku belajar. Bagaimana ini bisa terjadi? Sepertinya bukan hanya kamu. Victoria dapat nilai F juga. Anthony, F untukmu juga. Apa? Tidak masuk akal. Aku akan menghapusnya. Oh, ayolah. Aku hapus. Apakah Victoria menggunakan penjepit kertas untuk menghapus nilainya? Oh, tidak. Kamu merusak kertasnya. Sekarang kamu tidak bisa menghapus. Tapi tunggu. Dia menggunakan lem tembak. Untuk apa? Cobalah jika kamu mau. Tapi saya rasa ini tidak berhasil. Ini terlihat parah sekali. Kenapa kamu perlu lem tembak? Hana, mari lihat. Dia menempelkan lem pada lem stick. Lalu dia menaruhnya di atas nilai. Dan... Foila! Nilainya menempel pada lem. Tidak ada nilai F di kertas. Itu jenius. Kertasnya bagus seperti baru. Sekarang kamu bisa menambahkan nilai yang kamu mau. A plus tentunya. Apa? Bagaimana dia bisa melakukan itu? Oh, aku tahu. Aku bisa buat yang lebih mudah. Silang seperti ini. Tulis yang baru. Aku jenius. Anak-anak. Apa yang kamu lakukan? Tidak ada. Aku murid yang paling baik. Aku dapat nilai plus. Saya tidak setua itu. Kamu tidak bisa menipuku. Kalian berdua masuk ruang BK. Astaga. Tidak semua orang memenang. Siapa murid terbaik sekarang? Sedikit penyegar. Apa? Harus pergi ke kelas. Tidak. Tunggu dulu. Anthony ingat apa yang terakhir kali dia menaruh kaleng terbuka di tasnya seperti ini. Tidak. Tidak. Barangku. Tidak. Aku tidak bisa membiarkannya terjadi lagi. Hei, Anthony. Hei, tunggu. Aku butuh botol kosong itu. Aku punya rencana. Oh, iu. Apa yang dia lakukan? Bisa sangat. Ayo pergi dari sini. Di mana tadi? Ini dia. Aku akan menggunakan botol kosong ini untuk proyek kecil. Anthony mengubah kaleng kolanya dan buat jadi anti-tumpah. Dia memotong dari botol bekas. Menepalkan di kaleng. Dan pola. Siap. Aku cerdas. Tidak akan menghancurkan barang-barangku karena tumpahan pola. Lihat ini. Lihat. Hmm. Enak dan anti-tumpah. Siap masuk ke kelas. Masukkan ke tas. Puff. Oh, iya. Aku tidak butuh ini. Hei, apa yang sudah Hannah dan Anthony lakukan? Apakah mereka berbuat curang di ujian matematikanya? Oh, tidak. Awas. Bu guru datang. Oh, tidak. Aku tahu. Tulis di atasnya. Oke. Tapi cepat. Cepat. Aku berusaha. Cepat. Dia mendekat. Oke, sebentar. Sedikit lagi. Dan selesai. Bagaimana keadaan kalian? Oke, teruskan. Sukses. Hampir saja. Oke, mari lihat yang lain. Hah? Anthony, apa yang kamu lakukan? Aku tidak bisa membacanya. Astaga. Aku rasa itu bukan ide yang bagus. Ah, apa yang akan kita lakukan sekarang? Hah? Tunggu sebentar. Aku punya ide. Biarkan aku mencobanya dulu. Hei, apa yang kamu lakukan? Berikan padaku. Apa? Aku akan menggambar sedikit. Percaya padaku. Ini akan berhasil. Hah? Aku tidak mengerti. Tunggu sebentar. Hampir selesai. Apa? Hah? Sekarang bagaimana? Tunggu. Aku melihat persamaannya. Aku tidak percaya. Wow, Anthony. Kamu jenius. Iya, aku jenius. Oke, mari selesaikan ini. Hei, aku mau coba juga. Ah, sukses. Hei kalian. Bersiap untuk belajar? Tapi sepertinya ada persaingan. Siapa yang punya lebih baik? Keren, Victoria. Kotak pensil keren. Tapi Hana punya kotak pensil indah berbulu dan buku unicorn lembut. Ini lucu sekali. Menyerahlah, Victoria. Kamu tidak akan mendapatkan sesuatu dari tasmu. Dapat! Spek permen karet? Betulan. Ini tidak menarik. Tapi sepertinya Hana sangat menginginkannya. Oh, tidak-tidak. Ini semua milikku. Kamu tidak akan mendapatkan sedikitpun. Enak sekali. Aku mau juga. Oh, ada buku guru. Tidak boleh ada permen di kelas saya. Keluarkan. Menjijikan. Oke, sekarang berikan permen karetmu. Oke, Hana sangat senang atas kegagalan temannya. Jika dia tidak mendapatkan permen karet, tidak ada yang bisa. Lihat, Victoria baru saja mengambil tempat solasi dari mejanya Hana. Apa yang akan kamu lakukan? Keluarkan solasi, ambil permen kesukaanmu, dan masukkan ke dalam. Seperti itu. Mudah. Sekarang kamu bisa menyelundupkan permen karet kapanpun kamu mau. Itu hebat sekali, Victoria. Sekarang kamu bisa menikmati haba-baba tanpa diketahui, buku guru. Enak sekali. Apa? Aku mau juga. Kalian? Kenapa tidak mengerjakan? Bu guru, lihat. Di meja, itu permen karet. Percaya padaku, jauhkan darinya. Apa yang kamu inginkan dariku? Jangan coba menipuku, nona muda. Sepertinya tidak ada yang menyukai snitches. Kamu mau. Kamu tidak akan bisa mengambilnya. Oke, ambil saja. Cuma bercanda. Kamu tidak kebagian permen hari ini, Hana. Apa yang sedang kamu gambar? Yikes, Victoria. Punyamu lebih parah dari Hana. Kamu sebaiknya tidak melewatkan pelajaran menggambar. Kenapa dengan senyuman licik itu? Oh, oh. Saya merasa bahaya. Oh, tidak. Gambaran Hana rusak. Dan sekarang, bertingkah tidak terjadi apa-apa. Apa yang sudah kamu lakukan? Tidak bagus, Victoria. Tukang bersih-bersih datang melakukan tugasnya. Dia tidak suka kalau ada anak-anak yang berbuat kerusakan di ruang kelas. Sebentar. Hana melihat sesuatu. Hei, bisa aku mengambilnya? Tolong, aku butuh ini. Ambil. Peserahlah. Apa selanjutnya? Menempelkan di meja? Untuk apa? Saya tidak mengerti. Oh, saya tahu. Itu jenius. Ini penahan gelas. Sekarang, itu tidak akan tumpah atau apapun. Ya, sungguh gambar yang berantakan. Oh, tidak. Tukang bersih-bersih tidak akan berterima kasih padamu. Waktunya mulai menggambar. Apa? Ya, mulai lagi. Itu pasti lebih baik dari punya aku. Tidak mungkin. Aku tidak akan membiarkannya. Yikes. Itu namanya karma. Lihat gambarmu yang rusak, Victoria. Tapi apa yang bisa aku katakan? Ini tidak lebih baik daripada sebelumnya. Sekarang tidak akan ada yang menganggu Hana menggambar. Ini saatnya ujian dan para murid sangat tegang. Bagaimana kita akan melakukannya? Hei, psst, psst, psst. Hah? Hah, Victoria? Hah, Anthony? Apa? Hei, hei. Jangan khawatir. Saya punya sesuatu yang mungkin akan menarik bagi kalian. Lihat. Oh, ya. Saya punya semua yang kamu butuhkan untuk ujian. Wow. Oh, ya. Aku butuh itu. Ini. Saya berikan semua yang kupunya. Ini. Dan ini juga. Ambil semuanya. Dan ini juga. Tawarannya bagus. Ini. Ambil dah si ini. Oh, wow. Keren. Terima kasih, orang asing menakutkan. Wow. Oh, wow. Oke, saya. Ini apa yang bisa saya dapatkan dengan sneakers. Satu. Oke. Saya rasa kamu bisa mendapatkan ini. Kertas contekan tersembunyi di penghapus besar. Oh, wow. Wow, keren. Terima kasih, orang asing serau. Oke, gadis cilik. Apa yang kamu punya untukku? Oh, baiklah. Hmm. Saya punya permen ini. Apa? Satu permen kecil? Apakah kamu bercanda? Wah. Oke, baiklah. Berikan padaku. Mari sini. Permen manis. Oke, selamat tinggal. Hei. Apa? Dia kabur membawa permenku. Dasar penipu. Oke. Aku perlu rencana yang lebih baik. Baiklah. Upaya terakhir. Mari lihat apakah ini berhasil. Aku hanya perlu memotretnya. Oke, oke. Ah, tidak. Ponselku. Ini tidak rusak. Tapi tunggu sebentar. Aku punya ide. Ya, lihat. Berhasil. Keren. Wow. Kertas contekan ketinggalan jaman. Iu. Oke, saatnya mengikuti ujian. Oke, mari gunakan sedikit bantuan. Oh, ya. Ini berhasil. Yes. Astaga, gugurung. Biar saya menggunakan pemindai kecurangan. Apa? Apa ini? Antony, sekarang kamu dalam masalah besar. Oh, tidak. Oke, mari jawaban. Saya sinta ini. Oh, oh. Victoria, saya kecewa denganmu. Oke. Hana, saya tidak punya apa-apa. Hah? Tidak ada. Oh, Hana. Kamu harapan terakhirku. Terima kasih, Bu. Apa ini? Itu ide yang sangat bagus. Kenapa aku tidak memikirkannya? La, 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 la.